Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan motor motif channel Oke teman-teman semuanya pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi trik bagaimana membuka lacher block CVT untuk Matic Honda yang mana pada umumnya membuka lacher block CVT ini biasanya menggunakan spesial tools atau yang sangat lazim dan sering itu menggunakan kelas di titik menggunakan kelas listrik namun pada kesempatan kali ini saya akan berbagi trik yang sangat mudah yang paling mudah di dunia ya teman-teman semuanya dan bagaimana triknya sudah ikuti terus videonya sampai selesai dan jangan lupa untuk like comment and subscribe motor motif channel jangan lupa untuk like comment dan subscribe dan ini triknya teman-teman semuanya sediakan lap bekas yang tidak terpakai kemudian siramkan sedikit bensin di lap tersebut ya dan berikutnya kita gunakan korek api untuk membakarnya kita bakar dulu ya teman-teman oke hati-hati kemudian kita tutupkan block CVT nya ini pada bagian lachernya pada api yang sudah dinyalakan tadi ya kita tunggu ya teman-teman semuanya ini hanya butuh waktu kurang lebih sekitar 2-3 menit saja ini trik yang sangat mudah sekali paling mudah di dunia ya teman-teman semuanya tidak perlu menggunakan spesial tools apapun jadi bagi kalian yang tidak memiliki spesial tools jangan khawatir karena ketika lacher block CVT nya sudah rusak kalian bisa menggunakan cara seperti ini ya cara yang paling mudah sekali kita tunggu agar sedikit terasa panas ya kalau sudah terasa mencukupi baru nanti kita angkat teman-teman semuanya ini sepertinya kayaknya udah cukup nih teman-teman kita tunggu sebentar lagi ya nah kalau sudah ini kayaknya udah nih udah agak panas nih kita angkat saja teman-teman kemudian kita pukulkan seperti ini teman-teman digoyangkan nanti ya iya nah gitu teman-teman langsung lepas gampang sekali ya teman-teman semuanya ya Nah ini mudah sekali kalian ikuti cara seperti ini di tempat kalian mudah-mudahan dengan cara seperti ini ini tidak membuat kalian jadi pusing ya Bagaimana cara membukanya dan jangan lupa ini dimatikan apa apa apinya ya dan setelah dibakar tadi jangan lupa ini juga didinginkan menggunakan air supaya tidak melukai tangan ketika dipegang Oke teman-teman semuanya ini trik yang sangat mudah dan ini sangat aman tidak akan merusak blok CVT dan ini tadi lahir bekasnya dan siap untuk diganti menggunakan lahir yang baru ini paling yang harus jadi perhatian ketika blok CVT nya itu sudah diri pennya itu mungkin karena sudah diri pen biasanya suka timbul bintik-bintik nah ini hati-hati ya lahir yang bekasnya tadi masih panas tinggal dibuang kalau sudah tidak dipakai seperti ini ya oke itu saja teman-teman trik dari saya mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa untuk like comment dan subscribe motor motif channel assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh